Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini adalah Honda City Sedan yang fast lift. Dan sejak fast lift dia udah ada Honda Sensing-nya ya. Tadinya yang ada Honda Sensing cuma di varian hatchback. Smart Key-nya kayak gini. Dia ada remote engine start ya. Tahan tombol yang ini. Selain buat nyidupin, dia juga bisa untuk matiinnya. Untuk grill-nya, dia krum yang tebal di sisi atas. Untuk detail headlamp, ketika mesin dinyalakan. Ini posisi auto ya. Indoor dia otomatis nyala. Untuk lampu kecil. Lampu kecilnya LED bar yang di sisi atas. Lampu utama, multi reflektor LED. Lampu jauh dari kluster dalam ya, nyorotnya. Untuk lampu sein, LED bar di tepian bawah. Di bawah juga ada fog lamp yang sudah LED. Jadi di fast lift ini, perubahannya minor ya. Untuk mesin. Mesinnya ini, 1500 cc. Empat silinder. ICTEC dengan output 121 PS. Dan torsi 145 Nm. Di sini modul ABS. Exin penempatan di sini. Pongsin sudah dicat. Begitu juga kapesin dan sudah ada perdam. Untuk harga dia, otr Jakarta nya, 399 juta 900 ribu rupiah. Unitnya ini ada di Honda Mandiri Bogor di Janraya Pajajaran ya. Untuk kontak marketingnya bisa cek di deskripsi. Pelangnya finishing polis. Dengan profil ban 185 55 R16. Bannya Yokohama Blue Earth. Standish peon, spensora body. Handle di sini model tarik. Chrome dengan akses marquee model pencet. Untuk interior, dominan warna hitam. Bahan di sini, plastik ya. Yang fabric di sini dan di armrest. Door handle chrome. For window auto, sisi driver. Di sini ada window lock. Ini tombol power door lock. Electric mirror yang sudah electric retract. Di bawah ada speaker, cup holder dan door pocket. Cuma satu varian ya. Yang Matic Honda Sensing ini aja. Dengan footrest. Untuk buka kap mesin dari sini. Ini untuk buka tanky. Di sini ada laci penyemuan tertutup. Ada stability control. Ada 3 slot dummy tombol. Kisi AC yang bisa dibuka tutup. Bahan dashboard. Standar ya. Baru plastik. Ini tombol start stopnya. Sekarang kita coba start up. Kondisi pintu terbuka. Ketika dinyalakan, jarumnya berputar dulu. Individual door warning. Di sini dia ada setting untuk pengaturan jam. Driver assist. Adaptive cruise control. Lead car departure notification. Route departure mitigation setting. Line keep assist. Pengaturan reset trip A, trip B. Fuel efficiency backlight. Untuk pengaturan offset temperature. Rear seat remainder. Satuan konsumsi BBM. Ada untuk kelas akses. Volume. Bip. Remote engine start. Pengaturan lampu. Auto high beam. Deamer. Untuk pengaturan auto door lock. Auto unlock. Walk away lock. Untuk kembali ke default. Di sini juga ada customized display. Ini untuk gak nampilin apa-apa. Ada informasi individual door warning tadi. Di sini ada sisa BBM. Rata-rata konsumsi BBM. Di trip A, trip B ya. Ini untuk tampilan Honda Sensing-nya. Ada road departure mitigation. Collision mitigation braking system. Ini tadi ya. Balik lagi ke setting. Sudah TFT-MID ya. Yang Honda Sensing ini. Di fast lift. Di sini ada audio string switch. Untuk MID tadi. Ada pedal shift untuk menurunkan. Sacklar wiper yang sudah intermittent. Yang ini buat dimer ya. Di kanan ada Sacklar headlamp yang sudah auto. Terintegrasi fog lamp. Ada pedal shift untuk menaikkan. Ini cruise control-nya yang sudah adaptif dengan land keep assist. Setir dilapis kulit. Untuk pengaturan setir. Dia tilt. Teleskopik lengkap. Hazard ada di tas ini. Ini head unit-nya. Ada bluetooth. USB, iPod, radio. Untuk pengaturan. Ada pengaturan bahasa. Layar. Audio. Brightness, contrast. Wallpaper bisa diganti-ganti. Tema juga bisa dipilih ya. Ada layar opening. Logo Honda. Untuk connect ke handphone. Ini juga selaligus layar untuk kamera mundur. Ada tiga sudut ya. Kamera mundurnya. Di bawah ada untuk pengaturan AC. Pengaturan arus muduran lengkap ya. Sampai kaca depan untuk front divogger. Untuk suhu. Paling dingin dia. 18,5. Paling panas dia bisa sampai. 28 derajat celcius. Unik ya. Ketika di setting lebih dingin. Knopnya tuh. Backlightnya biru. Ketika di setting lebih panas. Knopnya berubah merah. Yang ini untuk speed fan. Ini open close air. Yang ini on off AC. Ada rear divogger juga. Di bawah dia ada USB ya. Di sini ada port outlet yang model bulat. Ada tempat penyimpanan. Ada dua buah cup holder. Transmisi CVT ya. Ada mode icon juga. Spark brake. Masih mechanical dengan ujung chrome. Kiri kanannya bisa jadi tempat penyimpanan. Armrest nih soft touch ya. Ada tempat penyimpanan di bawahnya. Joknya fabric warna hitam. Seatbelt disini yang rapi tercuk cover. Hand grip disini model retract. Sun visor sisi penumpang depan. Lengkap dengan vanity mirror. Lampu baca kiri kanan. Sepion tengah. Dainite view. Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror. Ini airbag di pilar. Di sini dia ada tweeter. Airbag untuk sisi penumpang depan. AC standar ya. Belum soft opening. Serta ini layout dari door trimnya. Untuk pengaturan kursi driver. Dia lengkap dengan head adjuster. Untuk buka bagasi bisa dari sini ya. Di belakang bahan disini dia halar plastik. Yang fabric disini. Dan di armrest. Power windows jajar armrest. Di bawah ada speaker dan ada door pocket. Di belakang kursi driver dia ada seat back pocket. Begitu juga di belakang kursi penumpang depan. Ada kisi AC untuk penumpang belakang yang bisa dibuka tutup. Di bawah ada USB ya. Type C. Dua buah. Ini masih ada tunnelingnya. Ini penggerak depan. Serta ini layout dari dashboardnya. Di atas dia ada lampu baca. Belum LED tapi ya. Hand grip sini dari track. Airbag pilar sampai ke belakang. Di sini ada top tether dari ISOFIX. Rear refugger dan high mount stop lamp. Atres. Fix ya. Di tengah dia ada akomodasi. Armrest. Dengan dua buah cup holder. Untuk rem belakang. Trommel. Untuk stop lamp. Dia LED bar. Yang ketika di rem. Dia ada high mount stop lamp. LED titik ya. Lampu remnya. Untuk lampu same. Bohlam di sisi atas. Untuk lampu mundur. Lampu mundurnya. Bohlam di sisi dalam. Di atas dia antena syarfin. Untuk buka bagasi. Tombol elektris ya. Di bagasi disini. Di bagasi disini. Ban syarfinya full size. Felak low juga. Rapi ya. Sampai balik bagasi. Terutup cover. Ada kamera mundur. Lampu plot nomor juga belum LED. Di bawah dia ada sensor parkir. Dan perbedaan utama. Yang facelift ini di reflektornya ya. Di free facelift tadinya dia. Vertical. Sekarang jadi horizontal. Dan di blackout. Di sekelilingnya. Jadi ngingetin. Honda City GM ya. Pas facelift. Desain reflektornya kayak gini. Dan di blackout juga. Ini desainnya dari belakang. Secara overall. Dari sisi penumpang depan. Juga ada akses marking. Model pencet. Serta ini layout. Dashboardnya dari sisi. Penumpang depan. Oke. Sekian. Video saya mengenai. Honda City Sedan. Fast lift. Terima kasih sudah menonton. Selamat menonton.